hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku mama Hanif sebelumnya terima kasih ya sudah klik video ini di video kali ini aku mau membuat budget untuk bulan Maret 2022 sebelumnya kan aku udah buat budget planernya tapi sebelum lanjut aku mau evaluasi dulu sedikit untuk keuangan aku di bulan Februari nah ini kemarin tuh dana darurat kepake ya temen-temen tabungan dana darurat aku karena aku sama Pak Su dan anak aku tuh kemarin sempet sakit jadi aku nggak masak beberapa hari dan kepake deh dan lanjut ini ada sisa di belanja minggu pertama lumayan ada sisa 13 ribuan ya selebihnya untuk belanja minggu kedua minggu ketiga dan minggu keempat tuh habis ludes semuanya ya susu Hanif juga habis nah ini ada sisa uang beras itu totalnya 8 ribu sebetulnya sisa uang beras tuh lumayan kemarin ya temen-temen cuma karena kepake gitu jadi tinggal sisa sedikit untuk galon juga habis ini masih ada sisa uang gas 22 ribu ya untuk jajan udah pasti habis banget karena aku jarang masak kemarin ya tetap bersyukur ya temen-temen walaupun sisa budgetnya cuma sedikit yang penting nggak over budget sih menurut aku dan ini aku lagi hitung dulu totalnya itu ada kurang lebih 38 ribu ya ini banyak uang 2 ribuannya mau aku masukin ke dalam saving challenge 2 ribuan aku ya temen-temen dan ini untuk saving challenge aku juga masih sedikit banget ya temen-temen nggak apa-apa nggak usah terlalu terbebani kalau nabung itu menurut aku yang penting kita masih ada tabungan sedikit demi sedikit kan lama-lama menjadi bukit betul atau nggak oh iya aku juga mau disclaimer dulu sebelumnya ya mam disini aku nggak ada maksud untuk pamer ataupun ria aku cuma mau sharing gimana sih cara aku mengatur keuangan rumah tangga agar jauh lebih terkontrol dan lebih teratur selesai untuk masukin saving challenge 2 ribu aku itu tadi masih ada sisa 25 ribuannya rencananya mau aku tukarin juga uang 2 ribuan biar masuk semuanya ke dalam saving challenge 2 ribu aku dan ini aku mau tulis dulu bulan kemarin tuh aku nggak sempat tulis jadi lupa sisa uang belanja aku berapa untuk bulan Februari sisanya 39 ribu ya mams dan ini lanjut aku mau pos-posin uang untuk bulan Maret 2022 ya disini untuk total yang pak suami berikan kan 5 juta rupiah itu di transfer ke rekening aku ya mams dan untuk yang masuk ke Shopee Pay saat ini nambah 100 ribu ya jadi untuk uang yang aku sekarang pegang ini ada 4 juta 400 ya disini sebetulnya untuk pak suami ada tambahan income itu aku dikasih 350 ribu ya mams cuman disini nggak aku tulis di budgetingnya karena berapapun gajinya pasti aku akan atur uangnya nominalnya 5 juta ya oke untuk yang pertama tadi aku udah hitung cicilan rumah nominalnya 2 juta rupiah dan ini lanjut untuk dana orang tua aku budgetkan 200 ribu masih sama seperti bulan kemarin ya mams langsung aku tanda-tandain aja yang udah aku masukin ke dalam dompet pintar cicilan rumah dan untuk orang tua disini untuk listrik dan paket data aku transfer ke Shopee Pay ya jadi aku nggak ambil uang cashnya dan untuk lanjut ke kategori tabungan untuk arisan masih sama nominalnya 100 ribu ini udah aku masukin ke dalam dompet pintar lanjut lagi untuk paket lebaran paket lebaran ini udah hampir selesai ya mams bulan ini ini aku masukin nominalnya 50 ribu terakhir untuk kategori tabungan yaitu ada dana darurat untuk nominalnya masih sama 100 ribu mudah-mudahan bulan ini nggak kepake ya mams karena bulan kemarin habis ludes sama sekali nggak ada sisanya untuk dana darurat aku next kita ke pengeluaran tidak tetap ya nah disini untuk pengeluaran tidak tetap yang pertama ada belanja bulanan untuk nominal masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya yaitu 300 ribu ya ini aku hitung dulu uangnya langsung aku masukin ke dalam dompet pintar lanjut untuk ke belanja mingguan nominalnya 500 ribu aku bagi menjadi 4 minggu ya jadi buat yang nonton video-video aku sebelumnya kalian pasti tau ya untuk minggu pertama nominalnya itu aku budgetkan 150 ribu untuk minggu kedua budgetnya itu 100 ribu untuk minggu ketiga itu budgetnya 150 ribu dan minggu keempat budgetnya 100 ribu ya mams selesai untuk pembagian belanja mingguan aku lanjut ini aku mau masukin uang budget susunya hanip untuk nominalnya 300 ribu ya masih sama lanjut ini untuk dana beras untuk nominalnya 150 ribu ya untuk satu bulan ini kadang sih suka lebihnya banyak cuma kadang aku pakai buat jajan gitu ya mams sisanya kemudian untuk galon ini budgetnya sama masih 100 ribu ini udah aku masukin juga ke dalam dompet pintar ini nggak lupa juga ya aku tanda-tandain untuk yang udah masuk ke dalam dompet pintar untuk gas dan sampah disini budgetnya masih sama 50 ribu untuk gas 20 ribu dan untuk pembayaran sampah 30 ribu ya mams aku tandain dulu untuk gas dan sampah yang udah masuk ke dalam dompet pintar nah disini untuk jatah bensin karena pak suami ada tambahan income jadi ini aku nggak kasih ke pak suami malah aku dapat tambahan 50 ribu ya nanti mau aku isi untuk sinking fund dan untuk jajan disini aku masukin 100 ribu karena 100 ribunya udah masuk ke dalam shopee pay ya karena sekarang tuh kalau mau jajan-jajan lebih enak pakai shopee pay biar dapat cashback gitu ya mams lanjut lagi ini untuk dana gift untuk dana gift masih sama 50 ribu ya mams dan sisa 100 ribu ini untuk uang jaga-jaga alhamdulillah untuk mengatur keuangan dan masuk-masukin uang ke dalam dompet pintar sudah selesai nah ini aku lanjut mau isi sinking fund jadi uang bensin yang tadi 300 ribu itu ditambahin sama pak su 50 ribu jadi untuk total dana sinking fund aku hari ini 350 ribu ya mams nah ini yang belum nonton video sinking fund aku ditonton dulu ya jadi aku udah buat sinking fund ada dana lebaran, liburan, rumah, dan ultahnya hanif nah ini untuk uangnya 350 ribu aku hitung dulu ya alhamdulillah pas nah ini langsung nanti mau aku masukin ke dalam sinking fund aku tapi kayaknya ada satu dana yang gak aku masukin yaitu dana liburan jadi yang pertama ini aku mau masukin untuk dana lebaran untuk dana lebaran untuk satu ketupatnya itu aku budgetkan 250 ribu ya mams karena untuk dana lebaran ini memang sudah mepet banget tinggal dua lagi ketupatnya mudah-mudahan keisi ya nah ini aku hitung untuk dananya pas 250 ribu jadi untuk total dana lebaran aku nominalnya 500 ribu ya alhamdulillah nah ini gak lupa ya untuk ketepatnya aku warnain warna hijaunya beda sama yang sebelumnya ya mams ini lebih cerah gitu lanjut lagi aku mau isi sinking fund untuk dana dekorasi rumah ya mams ya aku ini belum sempet ganti untuk tulisannya cuma rumah aja nah ini untuk dana rumah aku masukin 50 ribu jadi untuk totalnya udah 100 ribu ya mams untuk dekorasi rumah ini aku warnain warna orange ya mams biar segar gitu dan terakhir sisa 50 ribu untuk budget sinking fund aku aku mau masukin ke dana ultahnya hanif jadi untuk dana ultahnya hanif udah masuk 100 ribu ya bulan kemarin aku masukin 50 ribu dan sekarang 50 ribu dan untuk sinking fund dana ultahnya hanif ini aku warnain juga ya warnanya sama seperti yang sebelumnya warna biru sudah selesai ya mams untuk budgeting dan isi sinking fundnya mungkin sampai disini juga video dari aku semoga bermanfaat dan temen-temen suka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel youtube aku dan follow instagram aku at cekapan dadah sampai ketemu di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati